Rumput hijau, daun gak nulis waktu di Cibodas Lain Jakarta, hujan sebentar banyak air tergenal Daun gak nulis di Jakarta, di Timur Tengah Sulit sekali air di sana, sulit sekali padang rumput Banyak sekali lembah kegelam Tuhan baik, amin Bapak-bapak Sekalipun istri mau cerewet sampai mati Tetap Tuhan baik Gak ada bobot cerewet istrimu itu membuat Tuhan berubah jadi jahat Gak ada Maka setia langkah dengan perkawinanmu Bagaimanapun kelakuan pasanganmu Jangan niat ganti Jangan niat luar tambah Jangan niat buka cabang Ayolah Kerisan itu bukan soal kesembuhan Soal kesetiaan Soal ketahatan Amin Ini penting sekali Makanya kita baca Alkitab kita Supaya kita mulai murni ikut Tuhan Lukas 11 ayat 27-28 Ayat yang sangat terkenal Saking terkenal ini ya Banyak orang gak ngerti Lukas 11 ayat 27-28 Saya bacakan buat anda ayat 27 Anda baca ayat 28 dengan sungguh-sungguh Saya mulai Ketika Yesus masih berbicara Kalau masih berbicara sudah selesai atau belum? Masih belum Lagi konteks masih berbicara Berseruah seorang perempuan dari antaraan banyak Dan berkata kepadanya Berbahagia ibu yang telah mengandung engkau Dan susu yang telah menyusui engkau Lanjut Tapi dia berkata Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah Dan yang memeliharanya Yes Sekali lagi Saya membutuhkan konsentrasi anda Sedikit ekstra mendengarkan firman hari ini Jangan ada diantara anda main handphone Jangan ada ngobrol Anda fokus Karena kita bicara nilai Orang Kristen seringkali gak bicara nilai yang sejati Jawab bapak ibu saudara Mana orang Kristen sulit terlambat Ke ibadah atau ke bandara? Ke ibadah Yang terlambat tolong tersinggung loh Berarti ibu mati rasa loh Dan bertobat ibu Jawab Kalau pesawat anda ke Singapura Jam tujuh malam Sampai bandara jam berapa? Terima kasih untuk kejujuran Kalau ibadah anda jam tujuh Sampai kiri-kiri jam berapa? Kalau saya Tuhan langsung sedang Petir sambar nih orang Dan kosong Tuhan kasihan Rata-rata orang gak sadar Tuhannya uang Jumat saya sebenarnya Kenapa kau terlambat ke gereja? Bapak negeri rumah saya jauh Jangan ngomong itu kelihatan bodohnya Kenapa? Jawab Mana lebih jauh? Rumahmu ke gereja atau rumahmu ke bandara? Baru sadar Tapi itu pun gak rela Karena pakai si Bandara si Gak rela nih orang Gak rela nih orang Halo Jarak gak membuat orang terlambat Saya tanya sama dia Kalau kau naik pesawat ke London Dia tiga kali setahun ke Inggris Kalau kau naik pesawat ke London Anda sendiri gak ada pesawat itu? Enggak banyak Ada gak kemungkinan dalam pesawat itu Dari Semarang? Ada numpah Ada gak kemungkinan dari Surabaya? Ada juga karena gak ada Langsung ke Inggris dari Surabaya Terlambat gak mereka? Dari Surabaya aku gak terlambat Yang terlambat ibadah Dengar Dari Surabaya aku gak terlambat Tuhan sedih kalau anda terlambat ibadah Tapi lebih sedih lagi Kalau dengar kotba ini Degu-degunya terlambat lagi Itu bahasa Jermannya Jambet Ya Kenapa kau terlambat? Nah pendeta Kalau terlambat ke bandara Angus tiketnya Kan uang Kenapa kau terlambat di gereja? Kalau terlambat di gereja Udah lewat kolektanya Kau bisa Kalau gak tersibuk saja Lagi memang mati rasa Maka ini konsep nilai yang benar Konteksnya Lihat baik-baik Ketika Yesus masih berbicara Ibu-ibu potong Berseru lah dia Kalau berseru Teriak atau setengah suara? Teriak Menunjukkan dia gak ahal lagi Why? Karena Yesus Jawab Yesus saat itu menampakkan diri Sebagai Tuhan yang megah Ada lingkaran orang suci Atau pemuda sederhana Pemuda sederhana Akhirnya nginjak tanah Atau ngambang Dia kagum sekali sama Pemuda yang sederhana ini Kenapa? Reaksi Ulangi Reaksi Kristen itu disimpulkan Di reaksi Bapak Bukan sekedar Aksi Karena Yesus Mau jadi manusia Menebus kita Disebut Kerasukan Desebul Kan beri banget Tuhan Mau berkorban Mengalahkan kuasa Dibilang Alital Ong farisi Orang agama Yahudi Kerasukan Raja Kan ikan banget Tapi Yesus Reaksinya Bagus sekali Gak marah dia Malah dia jelaskan Dengan bagus Sampai Bagian-bagian Terakhir Ayat 25 26 Tiba-tiba Seorang ibu Gak tahan Luar biasa Jadi Bapak ibu Perbedaan Kristen Dari kepercayaan lain Bukan sekedar Cara ibadah Puji Tuhan Anda nyanyi Tepuk tangan Tapi Tepuk tangan Bukan ukuran rohani Puji Tuhan Anda menyembah Anda basa roh Puji Tuhan Tetapi itu bukan Ukuran rohani Kalau reaksi Anda salah Anda sama sekali Gak rohani Jawab Kotbah Reaksi Atau aksi 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 Doa puasa Reaksi Atau aksi Aksi Kalau reaksinya jelek Mana ngerti Anda Kristen Kristen Itu harus reaksi Jika ditampar Pipi kiri Reaksi Aksi 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 Balaslah kejahatan Dengan reaksi Kalau Anda bisa Kotbah Mobil lu dipepet Lu pepet Balik Mana hilang Tuhan Kalau tidak percaya Anda Matilah nanti Malam Tanya Tuhan Bersyukurlah Anda sebelum mati Dengan kotbah Supaya Tau Tentang Kotbah Supaya Kalau tahun depan Anda mati Dan biar Sibat Jujurlah Ada kemungkinan Gak kita Tahun depan Meninggal Mau saya kasih Tauan gak Persis Sebelah kiri Anda Kemungkinan Tau depan Meninggal Sebelah kiri Anda Persis Kemungkinan Tau depan Meninggal Kalau sebelah kanan Anda 6 bulan Kenapa Tauan Perhatikan Pernah Nonton Sinetron Sidul Sidul Anak Betawi Asli Lanjut Kerja Kerja Sembaya Mengaji Jujur Objektif Sembaya Mengaji Positif Atau negatif Positif Itu aksi Atau reaksi Aksi Karena reaksinya Tapi Jangan Tapi jangan Binti Sakit Hati Dia beri Sekalipu Orang Binti Orang Orang Binti Reaksi Tuhan Yesus itu bagus sekali. Sampai ibu ini gak tahan. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Yang menyusui engkau. Wah. Kritisi. Kebahagiaan yang paling unggul di bumi tanpa Tuhan Yesus. Kebahagiaan seorang ibu. Cantat dekat. Kebahagiaan yang terbaik di bumi. Sebelum percaya keperlu Yesus. Kebahagiaan yang terbaik itu seorang ibu. Saking luar biasanya ibu ini. Ada lagu umum lebih rohani daripada lagu rohani. Kebanyakan yang banyak lagu rohani gak rohani sekarang. Apa itu? Kasih ibu kepada beta lanjut. Tak terhindar sepanjang masa. Itu lagu rohani gak? Tapi tak terhindar sepanjang masa kasih ibu. Kasih ibu sama Tuhan gak sepanjang masa. Tergantung situasi dan kondisi. Noa. Kalimat berikutnya pak. Hanya memberi Tak harap kembali Agai sang surya Menyinari dunia Dipermalukan banyak kotba-kotba hari ini. Dipermalukan banyak nyanyi-nyanyi hari ini. Karena gak mengerti di leorah. Hanya memberi Tak harap kembali Itu kan keren. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Eh di gereja Ada ajaran Berikanlah persembahan Nanti kau dibalas 60 kali Eh kesuruhan loh Ketukkan disitu kebenaran firman Bicara Kita memberi bukan Supaya diberi Siumanlah anda Kita memberikan Yang telah diberi Anda diberikan Memberikan persembahan Perburuhan Bilang dong Hanya memberi Tak harap Itu keren Itu kasih tulus Nanti bahas 60 kali Bicara-bicara Saya pernah menegur Rentener Kebetulan orang Batak Ada orang Batak kan sih? Banyak orang Batak Rentener Bukan kebetulan Itu hadir sekarang ini Saya tunggu Jangan rentener kamu Dalam angsal Kejahatan Kenapa? Kau kasih kering yang Satu juta Kembali Satu juta Empat seribu Berarti bunganya berapa? 400 ribu Satu juta Kembali Satu juta Jahat sekali Eh di gereja diajarkan Kasih persembahan Nanti bahas 60 juta Kalau sejuta dikasih Kembali 60 juta Berapa ribu persen bunganya? Kenapa tak disabar Petir Ada Pak Kristen ini Jangan sesatlah Saya harus kotbah Anda gak kasih persembahan Gak terganggu saya Ayolah Saya korban Sebagai pernyataan Syukur saya Betapa luar biasa Pengorban yang Sebuat saya Sebagai rasa syukur Ayolah Tuluslah Dalam mengikuti Tuhan ini Kok ngelawan Kok ngelawan Kita tabur untuk Tuhan Kita tabur untuk Tuhan Nanti kita tuai Morak sekali Jawab Mana bidang Tuhan atau kita Jangan gunakan itu kepada Tuhan Nanti Tuhan balik Mati kau Nanti Tuhan bilang Aku sudah mati untuk kau Kok kau 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 Mati-mati Tuhan 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 Maka kebahagiaan Seorang ibu ini Momentum bagi Tuhan Isus Mengajarkan kebahagiaan Sejati Mengajarkan apa Kebahagiaan Makanya ayat 28 Dimulai dengan kata apa Ayat 28 Dimulai dengan kata apa Tampilkan ayat 28 Kata apa pertama Tetapi Kata tetapi Itu kata penghubung Jangan tulis surat Dimulai dengan kata tetapi Bingung yang baca Kenapa tetapi keluar Itu di tengah kalimat Memungkinkan dua kalimat Yang membuat kalimat pertama Kalau gak berkurang nilainya Hilang nilainya Bapak itu ganteng lo Positif atau negatif Positif Tetapi Positif atau negatif Negatif Yang membuat gantengnya Gak bernila Bapak itu ganteng lo Tetapi melambai Ibu itu cantik lo Tetapi maling Makanya cantik itu Bukan nila Yang merasa cantik Jangan si panggaron Gak nila itu Tinggi saya 2 meter kurang banyak Istri saya ngurus sama Ibu pendeta lain Terus ibu pendeta bilang Apa Kami berdua Saya dengan suami Dia lagi berdiri agak jauh Istrinya Pendeta ini bilang Sama istri saya Lihat suami kita Ya kenapa Siapa lebih ganteng Suaminya tingginya 183 Saya 2 meter kurang banyak Bistir saya sempat Orang buta pun tahu Suami dulu Nih ganteng Orang buta pun Orang buta pun Orang buta pun kau Suami dulu Nih ganteng Tapi bisnis saya Berikutnya apa Orang jawab Mana suami kita setia Nangis dia Setia nilai ganteng Lihat Contohnya di depan Terima kasih Lihat pendek Bisa narsis Ampun ini Lalu Tetapi Artinya apa Benar kebahagiaan seorang Ibu itu bagus sekali Tetapi Tuhan tunjukkan Kebahagiaan yang Paling mulia Yaitu Kebahagiaan Sejata Orang yang berbahagia Adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan Serta Memeliharanya Apa itu memelihara? Kata memelihara Diwakilkan dua kata kerja Yosua 1.8 Apa itu? Membaca firman Tuhan pertama Atau mendengar firman memelihara Merenungkannya siang dan malam Dan melakukannya Saya cukup lama jadi pernah dosen teologi Saya bilang kepada mereka Kalau pilihan baca Alkitab Tidak bisa melakukannya Kalau tidak sinergi Kalau tidak apa? Sinergi Disipin baca Alkitab Militan merenungkannya siang dan malam Hanya sinergi dua itu Lalu bisa melakukannya Anda baca Alkitab dua jam silahkan Tapi merenungkan siang dan malam Itu penting siang Arti merenungkan Kita korbakan Alkitab Baca yang kita baca Untuk diri kita Jangan orang lain Untuk diri kita Itu arti merenungkan Tembakan diri sendiri Jangan korbakan yang belum kau lakukan Ini bahaya Maka Bapak Ibu Seorang kekasih Orang seringkali Tidak sadar Kekristenan itu Harus fokusnya Ibadah sejati Melaku firman Kalau tidak begitu Keliru Anda memaknai Kekristenan sampai mati Dan di dunia ini Bapak Ibu Tanpa disadari Ada tiga jenis Kebahagiaan Ulangkan ada berapa jenis? Tiga jenis Pertama Kebahagiaan sejati Kedua Kebahagiaan umum Ketiga Kebahagiaan hina Godoh dan Bobrok Sedihnya Sedihnya Tidak sedikit Orang Kristen Sedihnya lagi Tidak sedikit Pendeta Masih Menganuh kebahagiaan hina Godoh dan Bobrok Apa itu Kebahagiaan hina Dan Bobrok Anda berbuat dosa Tidak ketahuan Anda bahagia Itu Bobrok Sekalian Satu Anda berbuat dosa Tidak ketahuan Anda bahagia Benar-benar Sempurna Sekali Penggembala Setan terhadap Jawab Mana lebih serius Kanker Atau bisul Kanker Why? Ayo dong Supaya kita Ada data lah Lihatlah serius Tidak serius Satu masalah Pertama Akibatnya Ulangi apa Pertama Kedua Siapa yang turun tangan Mengatasi masalah Itu kelihatan Bobot masalah Ya tentu Lebih serius Kanker Daripada bisul Karena Akibatnya Kanker bisa mati Bisul Paling cendok-cendok Sakit kepala Kedua Kalau kanker Minimal dua dokter spesialis Kalau bisul Saya ajarin anda Tantangin ke bisul Nanti dia merah Bengkak Merah makin gede Terus kebirung-gurian Punya mata Meletus sembuh Pengalaman pribadi Halo Mana lebih serius Dosa atau kanker Dosa Kristen Kristen Jawab gak meyakin Dalam kekristenan Orang benar Kanker gak ada masalah Ada apa sih Kristen ini Bohong Masalah Berjina Masalah Sombong Masalah Kanker gak ada masalah Berubah Paradigma kita Jangan serupa dengan Dunia ini Mana lebih serius Dosa atau kanker Dosa Why Akibat Gak ada upah kanker Mau Upah dosa Mau Ada gak orang sakit Kanker Didoakan gak sembuh Didoakan gak sembuh Mati tetap masuk surga Ada gak Ada Mau saya ulangi Kalau gak percaya Anda matilah Nanti malam intim lah Ada Sebaliknya Ada gak orang sakit Didoakan oleh kuasa Kristus Didoakan oleh kuasa Sembuh Mati tetap masuk neraka Ada gak Ada Bukan ada Banyak Karena kesembuhan Gak menghalangi kita Ke neraka Gak menghalangi Sepuluh orang sakit Kusta Datang ke Tuhan Yesus Jawab Berapa yang sembuh Satu Eh semua 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 Kok ini aja Korupsi Saya ulangi Bisa dilakukan Sepuluh orang sakit Kusta Datang ke Tuhan Yesus Berapa yang sembuh Semua Semua Berapa yang menyenangkan hati Tuhan Satu Haruslah Kenapa satu Karena Tuhan Tidak pernah meletakkan Sukacitanya di kesembuhan Cerdaslah Kenapa gak cerdas Kalau Tuhan meletakkan Sukacitanya di kesembuhan Konsisten dong Sepuluh sembuh Sepuluh sepuluhnya Tuhan sukacita dong Kenyatannya kagak Ayo jangan pingsan Terus siuman Tuhan tidak pernah Meletakkan sukacitanya Di kesembuhan Cerdaslah Kalau anda sakit Anda didoakan sembuh Anda yang sukacita Tuhan belum Tapi kalau kesembuhan Anda What next Apa berikutnya Anda sertai dengan Pertobatan Baru Tuhan Sukacita Jangan pulang-pulang Nak dengar Saya ulangi Tuhan tidak pernah Meletakkan sukacitanya Di kesembuhan Makanya Alkitab tegas Jika satu orang Saja bertobat Maka Seisi juga berserang-serang Keputangan lebih berserang Baca Alkitab Benar-benar Sepuluh orang Sakit Lutar semua sembuh Berapa yang masuk Neraka Sembilan Mau saya ulangi Kalau gak percaya Anda mati Nanti malah Sembilan masuk neraka Makanya Kesembuhan Bukan ciri utama Kristen Pertobatan Dan berubah Kelakuan Punya Keteladanan Hidup Itu ciri utama Kristen Ini penting sekali Supaya jangan Dikeliruin Oleh nilai-nilai Yang salah Dari Kristen Oleh karena itu Bapak Ibu Lebih seris dosa Daripada kanker Jawab Kalau kena kanker Sebaiknya ketahuan Sejak awal Atau akhir Wah Apalagi dosa Catat Bebek Malanglah Nasibmu Kalau kau Berbuat dosa Bisa Penampilanmu Tetap rohani Malanglah Masih Dengar Baik-baik Jangan Kurok-kurok Nggak dengar Kot Ben Kalau ada Orang keserupan Di lantai ini Menggelepar-gelepar Assumen Anda Itu kerasukan rojahat Kopral Kaslenda itu Sangking Renang Nyanggak Pinter Nyamar Langsung ketahuan Ini kerasukan rojahat Langsung ketahuan Itu kopral Tetapi Kalau saya Berbuat dosa Di belakang sana Anda Nggak tahu Saya Berbuat dosa Di belakang Anda Istri saya Nggak tahu Tetap Saya bisa Kotbah Tetap Orang Anggap Saya rohani Itu Kerasukan rojahat Jendral Bagus Sekali Kemasannya Saya ulangi Orang Bisa Nunggu Homi Tuhan Nggak bisa Ayo Bersyukurlah Anda Tadi Nggak Niat Nggak Datang Kedatang Kedera Karena Tuhan Sayang Sama Anda Memengejar Anda Supaya Anda Dibenah Di rohani Anda Tuhan Sayang Sekali Sama Anda Bapak Ibu Anak Bukah Tuhan Sayang Makanya Diperdengarkan Firman Tuhan Yang Benar Benar Murni Mujizat Di atas Kesembuhan Dengar Jangan Pernah Mujizat Di atas Kesembuhan Ketika kita Niat Berbuat Dosa Langsung Ketahuan Itu Mujizat Di atas Kesembuhan Kalau Ada Bapak Bapak Niat Selingkuh Tahu Selingkuh Nggak Berhubungan Sama Kuntilanak Jajian Sama Kuntilanak Depan Kunci Dia Jemput Si Kuntilanak Ini Dia Bawa Ke puncak Untuk Berjina Catat Bebaik Dia Bawa Ke puncak Untuk Berjina Sampai Di puncak Di hotel Yang sepi Parkir Mobil Dia Ganding Si Kuntilanak Kalau Di hotel Untuk Mesang Kamar Untuk Berjina Lagi Lagi Mesang Kamar Ketemu Ibu Mertuanya Mujizat 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 Ketawa Anda Ada Suruh Penolakan Mujizat 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 Makanya Saya Ajarin Orang Krisen Berdoa Dengan Benar Tuhan Dosa Itu Keci Sampai Sampai Kau Mau Jadi Manusia Mati Bagiku Untuk Saya Kuselamat Dosa Itu Keci Bukan Dosa Lemau Oleh Karena Itu Kau Kirimkan Roh Kudus Roh Yang Menentu Aku Hidup Kudus Dalam Nama Yesus Tolonglah Aku Jangan Berbuat Dosa Lagi Buka Kemungkinan Bukan Excuse Tetapi Sebagai Vision Normal Bukan Excuse Tetapi Tuhan Kalau Sampai Saya Berbuat Dosa Berani Berdoa Dalam Nama Yesus Tolonglah Langsung Ketauan Itu Doa Yang Bagus Boleh Nggak Ada Amen Kalau Sampai Saya Berbuat Dosa Dan Langsung Ketauan Bila Perlu Sedikit Dipermalukan Supaya Kejadian Yang Tak Nyaman Ini Melati Ulang Aku Yang Dabrik Ini Bahwa Aku Nggak Pernah Cocok Dengan Dosa Itu Doa Bersambung 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 Ini penting Sekali Dikodaka Bukan Soal Sakit Sembuh Kebagian Hina Bodoh Dan Bobro Tidak Sedikit Orang Kristen Sedihnya Tidak Sedikit Banyak Pendelah Bersambung Masih Berbuat Dosa Nggak Ketan Legah Ngeri Sekali Yang Kedua Kebagian Umum Apa Yang Kedua Kebagian Umum Orang Lain Agama Lain Suka Kita Juga Suka Itu Umum Jawab Orang Kristen Suka Nggak Kesembuhan Agama Lain Suka Nggak Kesembuhan Suka Penjahat Suka Nggak Kesembuhan Suka Suka Kalau penjahat Suka Terhadap Sesuatu Sesuatu Itu Nggak ada Istimewanya Penjahat Pun Suka Kesembuhan Kesembuhan Itu Nggak ada Istimewanya Kesembuhan 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 Nggak apa-apa Habis ini Saya Nggak Duna Lagi Kesembuhan Jawab Bapak Ibu Jawab Bapak Ibu Anda Niat Nggak Hidup Selama-lamanya Di Bumi Jawab Niat Anda Niat Masuk Surga Nggak Niat 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 Kalau Anda Naik Pasawat Ke Singapura Kemana Singapura Pasawatnya On Time Atau Delay On Time Kalau Delay Kesel Nggak Kesel Delay Dua Kali Kesel Delay Tiga Kali Kesel Namun Kan Loh Jawab Jujur Nombor Mana Lebih Bagus Surga Atau Singapura Kalau Anda Dipanggil Surga Maunya Delay Atau On Time Niat 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 Kasian Niat Niat Pasawat Delay Komplin Kesel Delay Haleluya Sekali Sekali Bodoh Boleh Tapi Jangan Tanya Sempurna Ada Apa Krister ini Menyertikan Tuhan Gagal Fokus Ayo Kanker Itu Gak Serius Bohong Serius Homosex Serius Lesbian Serius Jangan Saya ulangi Lagi Mati Dulu Baru Insaf Expire Sebelum Mati Insaf Landa Dosa Yang Serius Kanker Gak Serius Jawab Kalau Kita Naik Ke Surga Harus Mati Jangan Patokan Heno Dengan Elia Itu Case Gak Bisa Jadi Doktrin Karena Yesus Mati Ayolah Kalau Kita Naik Surga Harus Mati Jawab Kalau Kita Ke Surabaya Lebih Efektif Naik Pesawat Atau Jalan Kaki Kalau Kita Ke Surga Harus Mati Mana Lebih Efektif Untuk Mati Kanker Atau Bisur Masalah Ada Apa Krister ini Bohong Masalah Karena Kanker Enggak Menghambat Kita Ke Surga Bohong Menghambat Anak Ke Surga Buka Situs Porno Menghambat Anak Ke Surga Menipu Menghambat Anak Ke Surga Yang Regener Menghambat Anak Ke Surga Lihatlah Yang serius Menurut Tuhan Serius Lihatlah Yang Bernilai Menurut Tuhan Bernilai Supaya Selaras Kita Dengan Tuhan Itulah Mujizat Jangan Mengalut Kebagian Hina Bodoh Dan Komprom Uang Itu Jangan Kompromi Lagi Pelan Tapi Pasti Jauhkan Kebagian Umum Supaya Kita Jangan Serupa Dengan Saya Bingung Rasanya Diberkati Mobil Avanza Jadi Innova Innova Jadi Apa Kenapa Itu Kurangnya Mobilmu Bagus Bangga Jam Tanganmu Mahal Bangga Tas Mohonnya 100 juta Bangga Tapi Kau nyanyi Ku tak Membawa Jangan terlalu Sempurna Bodohnya Lalu Jangan Terlalu Berani Berkat Berkat Tuhan Kita Pakai Untuk Benda Benda Yang Akhirnya Nggak Kita Bawa Terlalu Sia Sia Kumpulkanlah Harta Yang Tidak Semakan Dengan Katakan Amin Lebih Baik Uang Ada Itu Bantu Gereja Ini Untuk Makin Bagus Pelayanan Memenangkan Jiwa Memulihkan Dan Mendewasakan Baru Itu Ngerti Anda Apa Nyanyi Ku tak Membawa Apapun Juga Hidup Ini Adalah Kesempatan Untuk Melayani Tuhan Seringkali Orang Nyanyi Tidak Nyambung Dengan Tindak Tanduk Maka Kaya Itu Kebagian Umum Penjahat Pun Suka Kaya Gak Ada Istimewanya Itu Karena Itu Sifatnya Umum Apalagi Cantik Ganteng 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 Cantik Bukan Nilai Survei Membuktikan Lebih Tinggi Angka Perceraian Di Kalangan Pasangan Ganteng Dan Cantik Daripada Pasangan Jelek Yang Yang Jelek Boleh Ketawa Men Jujur Ganteng Cantik Lebih Gampang Nyelewek Orang Jelek Sulit Sekalinya Bukannya Nyondor Nyondor Kan Makin Jauh Berbahagia Itu Bukan Makanya Ibu Tolong Jawab Kecantikan Dari Luar Atau Dalam Apa Istilahnya Inner Beauty Bohong Mana Anda Lebih Lama Baca Alkitab Atau Di Salon Salon Baca Alkitab Setengah Jum Lama Kali Di Salon 2 jam Makanya Bersyukurlah Anda denger Kotbah hari ini Kalau dari Salon Inner Atau Out Ada Di luar Atau Di dalam Out Di luar Banyak Ibu Ibu Dari Salon Keluar Salon Suaminya Lihat Ih Mami Cantik Sekali Terus Ibu Ini Seneng Ketipuluh Karena Maksud Suami Lo Apa Mami Dari Salon Cantik Aslinya Sejelek Jangan Nikmati Itu Penistak Lucu Lucu Itu Umum Karya Saudara Anda Jadi gubernur Menteri Itu Umum Gosak Percaya Yesus Pun Bisa Jadi Presiden Tanya Tanya Sama Si Putin Tuhan Yesus Pakar Bahagia Ulangi Satu Dua Ya Tuhan Yesus Pakar Bahagia Pakar Bahagia Ini Gak Pernah Salah Dia bilang Yang Berbahagia Adalah Orang Yang Mendengarkan Firman Tuhan Merenungkan Dan Melakukan Saya Persingkat Kalau Melakukan Firman Tuhan Fokusnya Perintah Atau Janji Perintah Krisen Gagal Beriman Pada Janji Tuhan Itu Gagal Beriman Itu Pada Perintah Tuhan Jawab Tuhan Tuhan Pernah Engkar Janji Tuhan Pernah Engkak Bohong Janjinya Halo Tuhan Tuhan Pernah Engkak Lupa Janjinya Jadi Kalau Anda Lupa Janjinya Engkak Masalah Dia Engkak Lupa Saya Berapa Kali Ngarahkan Sama Pengarang Lagi Rohani Kalau Boleh Engkak Ada Cukup Satu Lagu Tentang Janji Tuhan Banyak Banyak Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari Nanti Tuhan Sudah Apa Engkak 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 Baca Perintah Siapa Disebut Bapak Beriman Abraham Dimana Dia disebut Bapak Beriman Diperintah Bukan Dijanji Abraham Abraham Kau Akan Punya Keturun Sebanyak Bintang Langit Sebanyak Pasir Pinggir Lautan Itu Perintah Janji Janji Langsung Hamil Engkak Sesara Engkak Lima Tahun Kemudian Engkak Sepuluh Tahun Engkak Lima Satu Engk Dua Tuhan Engk Karena Janji Untuk Bicara Belajar Beriman Belum Beriman Akhirnya Goyang Engkak Siapa Abraham Atau Sarah 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 Koko Dia panggil Koko Apa Aku Sudah Lepas Jadi Masa Ada Pembat Lepas Hampir Marah Abraham Eh Sibabami Eh Masa Tumpul Tumpul Itu Kenapa Koko 因為 Tumpul Tumpul Saya Terasa I contribute Abram Goyang Sarah Ryan Siarakat farmers Swan Agri Jawa ascit Yang Mang Ambi Say scarf Hackah Dilyara Banyak sampai nanti ini yang mengakui Ismail yang persembahkan Isa Gara-gara kesalahan Bagi kita Eh bapak-bapak Mikir dan berboh dosa Akibatnya banyak orang ketigu Ayo dong itu pelajar cukup Begitu mereka dapat Anak apa perintah Tuhan Abraham, Abraham Ambil anakmu yang tunggal Saya dramatis sedikit ya Ya Tuhan Ishak atau Ismail Yang diisak yang kau kasihi Kenapa Tuhan? Saya beli dia Fortuna atau Pajero? Bukan Saya beli dia apartemen di Menteng atau di Kuningan? Bukan Sembeli dia Itu perintah atau janji? Abraham robot atau manusia biasa? Manusia biasa Ada gak konflik dibanding dia dengan perintah itu? Ada Akhirnya taat gak? Di situ dia sebut Bapak beriman Kalau anda teliti Mana Bapak-Bapak beriman Tuhan 15 tahun aku menikah Istriku cerewet, cerewet, cerewet Saya beriman dalam mensus Tahun depan dia dan cerewet lagi Itu Bapak pertama Bapak kedua Tuhan 15 tahun aku menikah istriku cerewet, cerewet, cerewet Gak mampu rasanya Tuhan Tapi saya beriman Sekalipun istriku cerewet sampai mati Aku tetap mengasih dia Mana yang beriman? Yang pertama atau yang kedua? Kedua Kalau gak berubah jiwa Memang lu Tuhan Mana yang beriman? Tuhan Aku beriman Tahun ini usahaku makin maju dan luas Atau yang kedua Tuhan Maju gak maju usahaku Tetap aku disiplin memberikan perpuluhan Mana yang beriman? Dua Beriman pada janji Tuhan mana ada istimewanya? Beriman pada perintah Tuhan Untuk kita lakukan Itu istimewa Saya punya sopir Ketika itu sopir saya yang lama Isternya melahirkan di Sukabumi Dia pulang ke Sukabumi Sudara jadi utus Saya korban di OJK Kritisi Saya korban di OJK Sampai jumpa